Mabes Polri melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan Polres Yahukimo bersama Satgas Nemengkawi menangkap Morume Kea Busuk, pelaku utama di balik kerusuhan Yahukimo pada minggu 3 Oktober lalu. Morume sudah ditahan di rumah tahanan Polres Yahukimo. Hingga kini polisi sudah menetapkan 23 tersangka dan masih terus memburu pelaku kerusuhan lainnya yang berstatus DPO. Sekitar 23.40 waktu Indonesia Timur telah dilakukan penangkapan terhadap satu tersangka lagi inisial MKB. Ini pelaku utama dari aksi kekerasan di Yahukimo. Sudah ditangani oleh Polres Yahukimo untuk proses selanjutnya. Jadi sampai saat ini sudah 23 tersangka yang ditahan oleh Polres Yahukimo. Saya kasih sebegah kerasan di Kabupaten.